musik 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 gulai tikungan berarti ini sama kayak yang ada di Jakarta itu di blok M berarti ini pertama kali buka di kudus satu-satunya berarti musik musik di kudus eh asalnya pertama malah anak saya yang dibuka di Sumara iya jauh sekali nanti ada masut ada robnya nah he aku coba buka di kudus aja musik 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 selamat datang... selamat datang.. selamat datang... karena ini, art kuliner yang viral dari Kudus karena ini biasanya ada kondoran yang janggalan tempat ini lho, ini adalah warung boutique di Kungan Mantan ini ada warung boutique yang kodoh di Jakarta Blok M ini adalah warung boutique satu-satunya dan pertama kali di Kudus ini ada panggungan itu mengharapkan suhu kopi atau ada saluran ini gajuan Kudus panggungan itu berpikir di dalam ini lho, ini berpikir di dalam ini pokoknya ada rame-rame yang berpikir di dalam, itu panggungan sejak turunnya aku mesen, menggunungguri, boutique akan infosinya sangat penting terima kasih telah menonton di murianis.com kenapa murianis.com? karena murianis.com itu pelopor media online di wilayah kutus dan sekitarnya yang sudah di verifikasi oleh Dewan Pes dan setiap hari dibaca oleh ribuan pembaca usaha kita mesen langsung aja dan tanya-tanya mas selamat malam mas dengan mas Sinten ini namanya mas Yohan gultik ini panjangnya gultik apa mas? gulai tikungan gulai tikungan berarti ini sama kayak yang ada di Jakarta itu di blok M itu ya berarti ini pertama kali buka di Kudus satu-satunya berarti ya udah berapa lama mas bukanya? kira ya satu bulan kurang habis satu bulan berarti baru sekali ya tapi sudah 1 September tapi sudah rame sekali mas ini ya hehehe komposisinya apa aja mas gultik itu? ya ada cip-cip sayang ada kaki apa gak suka sapi bisa tinggal aja kalau gak ini kuah ini pakai apa mas? kalau kuahnya itu sepau banyak rempah-rempah soalnya ya mas berarti kayak rempah-rempah kayak jantan gitu gak? oke satu-satunya berapa mas? 12.000 12.000 itu yang pakai? sama ayam mas ayam 12.000 yang pakai sapi juga 12.000 selain gultik disini apa aja mas? ada dimsum ada dimsum juga ini iya dimsum itu ada yang fokus ada juga yang mentah ada yang mentah ya? ini ada ceker tanpa turang ceker tanpa turang apa namanya mas ini? ceker boneless boneless ini ada mas? ada kalau gitu ntar saya pesen yang gultik sapi sama ayam sama ceker bonelessnya satu ya? oh iya saya mau tanya mas asal-usul buka gultik disini itu gimana ceritanya? rekomendasi dari anak saya yang di Semarang saya kan beliah di Semarang rekomendasi dari anak saya di Semarang kok rame di Raujiden nah aku cek kan anak buka gultik di kudus eh asal-usul pertama malah anak saya tidak dibuka di Semarang cuma kan repot kalau di Semarang ya jauh sekali nanti ada renkut ada rok nah akhirnya aku coba buka di kudus aja lah asal-usul pertama aku buka pagi pagi ditaruh di tiktok anak guru permintaannya banyak yang malam pertama kali buka malam pagi pindah malam buka dari jam berapa bukanya habis marit habis marit sampai sampai jam 11 11 kalau ngomong pesen jangan buku ya gultik sapi sama ayam sama ceket tadi sama ceket mau dibikinkan sekarang ya sekarang ya selamat menikmati nah oke guys ini mau kita pesen gultik sapi ini terus aku juga mesen ini mau gultik ayamnya ini ada dua varian gultik sapi ini kalau gultik ayamnya satu porsi ini 12 ribu sama yang ayam kalau sapi itu 12 ribu selain gultik ini juga aku mau mesen gitu ceker ini ceker papa pulang ini ceker depek tapi saya sudah mencapai pataknya ini ini yang sapi ini originalnya kuai yang kuai kok ini ini pataknya kuai saya bismillahirrahmanirrahim oke eh perasan ya pataknya ada sambal gitu ya kira-kira sambelnya tas buruk nipis dan tambah seger terus durap sepeda air mandroim pangsek kuahnya seger kuahnya segera kuah-kuah santan tapi santannya rapatnya kental jadi rasanya santannya kerosok tapi rapatnya telol dagingnya dagingnya daging sapi ini dan spesial ini 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 juga ada perubahan sebuah 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 ini juga ada perubahan seperti ini dan ini juga ada ini sate satean sate khusus terus sate mdog sate jeruan ini itu makan malam cukup lengkap topinya berapa ya 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 ini 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 pertama kali makan gultik ada ini kudus satu-satunya gultik ini kudus biasanya terkenalkan gultikan di Jakarta di Kudus ini kudus ini ada tapi sudah suami viral ini penasaran penasaran apa yang mencoba gultik sudah langsung tiga serini wajah tak seksual selesai ini tetap makan malam selesai gultik aku juga menggunakan ceker ini tapi tanpa ceker tapi ceker gultik jadi rasanya sejujurnya ini selesai ini ini ceker tanpa tulang gultik gultik tapi editor ini 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 ceker ini ini modelnya ceker tanpa tulang yang kawai ini pedas banget ini ini soalnya saya saya khas korea ini saya 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 dapet ceker sama ceker saya tidak ceker saya ceker ini 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 tidak ada ceker ini ceker ini ini harganya Rp27.000 ini makanan yang pelengkap saya ingin mencoba 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 saya ingin mengerti program saya ingin mencoba program ini murianus tv saya ingin mencoba di subscribe murianus tv dan di pencet tombol lonceng notifikasi dan yang murianus tv ada video terbaru saya ingin mencoba saya ingin mencoba tempat kuliner tempat wisata terutama kuliner yang jenjem kuliner yang unik dan kuliner yang legend dan sampai jumpa terserah Terima kasih.